Polisi dari unit reskrim Polsek Kertapati Palembang menggerbak rumah seorang pria yang dilaporkan melakukan pencurian di kawasan sebelas ulu seberang ulu dua Palembang. Tersangka akhirnya menyerah setelah polisi mengepung rumahnya. Belakangan tersangka diketahui bernama Susanto yang dilaporkan seorang perempuan yang baru dinikahinya karena mencuri barang-barang berharga miliknya. Polisi menerangkan, dari hasil penyelidikan tersangka ternyata sudah merencanakan pencurian itu dengan menikahi korbannya yang dikenalnya dari grup media sosial. Setelah resmi menikah, tersangka kemudian mencuri benda berharga korban dan kabur. Dari keterangan tersangka pun cara itu sudah dilakukan empat kali. Tersangka ini memiliki modus masuk ke dalam satu grup, yaitu grup Janda Duda. Jadi setelah masuk ke dalam grup Janda Duda itu, mereka ini dengan korban bertemu dan akhirnya sepakat menikah di bawah tangan. Setelah itu, hari pertama pernikahan, malamnya langsung korban pelaku melarikan diri dengan membawa HP korban istrinya sendiri. Berarti ini kopulatan akan modus atau gimana? Sepertinya ini sudah termasuk dalam modus dan sudah kita diminta keterangan, sudah modus dengan cara masuk ke satu grup dulu, setelah itu menikah satu hari, malamnya mengambil barang korban. Untuk proses hukumnya tersangka kini ditahan-ditahanan Polsekertapati Palembang. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang.